Kita awal informasi pagi ini pemeriksa dari seorang pelajar SMK yang diamankan polisi di kawasan bandara Hang Nadim Batam setelah petugas bandara curiga melihatnya di lobi keberangkatan dengan menenteng sebilah pisau dengan pakaian dan tangan yang berlumuran darah. Dari pemeriksaan sementara, pelaku mengaku datang ke bandara untuk menyerahkan diri usai menganiaya ibunya karena tak boleh pacaran. Sebuah foto menunjukkan seorang pria muda dengan celana pendek yang penuh darah dan membawa sebilah pisau di lobi keberangkatan bandara Hang Nadim Batam. Pria berinisial AS ini diketahui merupakan seorang pelajar SMK yang tinggal di perumahan Bunga Raya Batam, Center Batam. Beruntung petugas polsek bandara berhasil mengamankan pria ini untuk dibawa ke Mapolresta Barelang untuk diperiksa. Saat ditanya polisi, AS mengaku datang ke bandara untuk menyerahkan diri ke polisi usai menganiaya ibu kandungnya karena tidak boleh pacaran. Kenapa bisa putus cinta? Karena tidak boleh mama. Tidak boleh mama. Apa mama bilang? Mama bilang, fokus sekolah dulu. Setelah diantrogasi sama apa yang disampaikan, tapi kadang berubah-ubah anak ini. Karena anak ini, ngomongannya berubah pula jadi dia seperti depresi. Saat ini AS masih diperiksa di unit Jatan Rasa Tresrim Polresa Barelang. Sementara sang ibu pada polisi mengaku sudah memaafkan dan tidak melaporkan perbuatan anaknya meski mengalami luka di dahi, kepala, hingga leher. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, AY News melaporkan.